Nah sekarang kita masuk kepada halaman 53 yaitu grammar review, mereview tentang kosa kata tata bahasa. Di sini yang akan kita pelajari adalah passive voice. Tugas pertama bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Perhatikan kata kerja yang dimiringkan. Lihatlah bagaimana to be, apa itu to be? To be adalah kata ganti kerja, to be itu terdiri dari M, is, are untuk present, pasten, was dengan were. Nah perhatikan itu. Nah nomor satu, I am particularly suited to this position. Saya sangat cocok untuk posisi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bisa dihubungi melalui email. Nomor tiga, perhatikan ini ya. Ini Ken dan Be Rich. Ini M, suited. Ini kelima pasif ini ya. Surat lamaran ditulis oleh William Smith. Is written ya. Ini kata kerja ketiga ini ya. Partisipal. Posisi programmer diiklankan di Times Union. Ya, mungkin ini surat kabar atau majalah saya tidak tahu juga. Pokoknya sesuatu yang diawali dengan huruf besar. Seperti ini, Times-nya T-nya huruf besar. U-nya huruf besar itu adalah nama. Nomor lima, tiga referensi dilampirkan pada surat lamaran. Surat aplikasi ya. Nomor enam, surat lamaran dikirimkan. Dikirimkan tiga hari yang lalu. Nomor tujuh, beberapa posisi ditawarkan pada surat kabar lokal kemarin. Nah, ini keterangannya. Apakah kamu memperhatikan bahwa di seluruh kalimat yang kamu, di seluruh kalimat kamu menemukan Be. Nah, ini dia. Am, is, are, was atau were. Dan past participle, kata kerja ketiga. Jadi, kata kerja itu ada yang pertama, kata dasar, ya, kata present, ya, pasten, dan ini participle yang ketiga. Kelimat-kelimat tersebut disebut dengan pasif sentence, kalimat pasif. Pelajari contoh di bawah ini untuk melihat bagaimana kalimat pasif dibentuk dari kalimat aktif. Nah, ini dia. Ini kalimat aktif, ini kalimat pasif. Jadi, kalimat aktif itu apa? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Dan kalimat pasif, subjeknya dikenai pekerjaan. Jadi, dia membersihkan ruangan tiap hari, ya, dia perempuan membersihkan. Nah, artinya, si ini yang melakukan pekerjaan. Nah, itu kalimat aktif. Subjeknya melakukan pekerjaan. Apa pekerjaannya? Yaitu membersihkan. Apa yang dibersihkannya adalah room, ruangan. Kapan dia membersihkannya? Keterangan waktunya adalah everyday. Nah, itu dia. Bagaimana bentuk pasifnya? Jadi, the room menjadi subjek. Yes, the room dibersihkan tiap hari oleh dia. Ini ada kurang sedikit, kita tambahkan. By is clean, by her, ya. Nah, itu dia. Itu menjadi kalimat pasif. Nah, kelimat kedua, dia membersihkan ruangan sekarang ini juga. Nah, ruangan, ruangan-ruangan itu sedang dibersihkan sekarang juga by him. Untuk yang terakhirnya itu, she menjadi her, he menjadi him. Oleh dia. Dia perempuan. Dia laki-laki ya, he, laki-laki untuk menjadi, di belakangnya kita jadikan menjadi him. Dia membersihkan ruangan sore kemarin, ya kemarin malam. Nah, ruangan dibersihkan kemarin malam by her. Ini masih ada yang kurang ini. By her. Nah, itu dia. Berikut. Ini yang ada, dihilangkan. Kalau ini yang tidak ada, diadakan ini ya. Coba kita perhatikan. Layanan kamar, membersihkan ruangan, ruangan-ruangan pada jam 12 kemarin. Ini yang tidak ada, diadakan. Ini yang tidak bisa check-in jam 12 siang kemarin karena seluruh ruangan sedang dibersihkan. Ini salah ini ya, dari mana check-in-nya tidak ada. Di sini kan tidak ada check-in. Ini harusnya yang ada, dihilangkan. Yang ini yang tidak ada, diadakan. Ini harusnya seperti ini. Ini yang kita koreksi dikit. The cleaning service was cleaning the rooms. Apa yang sedang dibersihkannya? The room. Artinya the room. Ya, the rooms. Apa yang dilakukan is, were being cleaned by the cleaning service, cleaning service at 12 yesterday. Nah, itu dia. Nah, ini perbaikannya ya. Dia telah membersihkan ruangan. Ya, ruangan telah, dia dibersihkan. Dia telah membersihkan ruangan. Ya, sorry. Dia telah membersihkan ruangan. Ruangan telah dibersihkan. Nah, coba perhatikan. Kalau hash ini ada bin-nya ya. Karena ini pasten. Nah, ini artinya waktunya sudah berlalu ya. Ruangan telah dibersihkan. Ini jadi untuk menjadi kata kerja ketiganya, partisipalnya harus ada bin ini ya. Ini ada kurang, by her. Nah, itu dia. Dia telah membersihkan ruangan. Ruangan telah dibersihkan by him. Ya, mereka bisa membersihkan ruangan. Ruangan, ruangan bisa dibersihkan by them. Ya, nah, itu dia. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman. Diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.